Intro Pemirsa Antara, saat ini saya ada di Jakarta Internasional Container Terminal atau JICT2 di Tanjung Priok Dan saat ini belakang saya terdapat kapal perang dari Belanda yang sedang berlabuh di JICT2 Nah, hari ini kita bakal berkeliling nih ke kapal Belanda ini nanti Kira-kira penasaran gimana nanti tur ke dalam kapal perang ini? Mari ikuti saya Yuk kita keliling dek kapal tempur khusus pertahanan udara dari Belanda Namanya HNMLS Prom Kapal ini baru saja berlabuh di Jakarta Internasional Container Terminal atau JICT2 Tanjung Priok pada Rabu 15 Mei pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat Kali ini kita bakal keliling ditemani salah satu awak kapal HNMLS Trom, yaitu Joella, untuk mengitari dek kapal Sebagai kapal komando, Trom tentunya dilengkapi oleh persenjataan yang lengkap Mulai dari senapan otomatis di tiap sisi kapal, lontar misil, serta meriam dengan amunisi berkurang 127 mm HNMLS Trom juga dilengkapi dengan pangkalan udara dan helikopter, serta perahu motor untuk keadaan darurat Kapal tempur khusus pertahanan anti udara ini melakukan misi berkeliling dunia selama 6 bulan Dari Belanda, menuju Asia, lalu Indonesia, wilayah Pasifik, dan kembali ke Belanda Kita berada di sini untuk mengatakan pesan penting bahwa semua kapal komando mempunyai kelihatan untuk mengembangkan ke seluruh dunia Dengan peraturan internasional Dan kapal akan mengadakan seluruh dunia dan melakukan eksersis dengan beberapa kapal Misi dengan nama Pacific Archer memiliki tujuan diplomasi serta perdamaian laut yang dibawakan oleh Kerajaan Belanda Dan setelah di Indonesia, kapal ini akan melanjutkan perjalanannya ke wilayah Pasifik Tepatnya nanti di Kepulauan Hawaii, melanjutkan misinya Dari Jakarta, Muhammad Harel, Kantor Berita Antara, Mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!